Orang itu bahkan tidak melihat ke arahku, nyonya muda kedua Su King Ching bergumam pada dirinya sendiri di seberang sana. Tanpa diduga, suaranya sedikit keras dan terdengar oleh gadis pelayan di sampingnya. Gadis pelayan itu bertanya dengan rasa ingin tahu, nyonya muda kedua, bukankah kamu sangat membencinya sebelumnya? Mengapa kamu? Kamu gadis kecil, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Su King Ching berbalik dan memutar matanya ke arahnya. Aku tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Aku hanya sedikit bingung, lanjut gadis pelayan itu. Ini adalah kesempatan langka untuk menggoda tuannya, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya? Bagaimanapun, dia selalu diintimidasi oleh Su King Ching. Jika kamu terus mengatakan hal yang tidak masuk akal, apakah kamu percaya bahwa aku akan menikahkanmu dengan tukang daging botak di timur itu besok? Su King Ching berkata dengan sengit. Mendengar hal itu, gadis pelayan itu langsung panik dan buru-buru berkata, Nyonya muda, kamu yang terbaik. Saya tidak ingin menikah dengan siapapun. Saya ingin melayani Anda selamanya. Langsung saja, Su King Ching terus melebarkan matanya. Baiklah, aku tidak akan bergosip lagi. Gadis pelayan itu dengan cepat menyerah. Itu lebih seperti itu. Su King Ching tidak bisa menahan senyum bangga. Namun, dia tanpa sadar melihat ke arah tertentu dan dengan cepat cemberut karena dia menyadari bahwa Su King Ching bahkan masih tidak melihat ke arahnya. Ketika Su Ran Ran melihat ini, senyuman muncul di wajahnya. Dia telah memperhatikan perubahan pada Su King Ching selama beberapa hari terakhir. Awalnya, Su King Ching ingin melakukan sesuatu pada orang itu sepanjang hari. Tidak hanya itu, dia juga menyeret dia dan Bibi Lan ke dalamnya. Sekarang, meskipun dia masih menyebut orang itu sepanjang hari, dia tidak lagi terlihat ingin mencabik-cabik orang itu. Sebaliknya, dia terus bertanya tentang orang itu. Namun, bagaimana mereka tahu seperti apa Lin Long di masa lalu? Bahkan para gadis pelayan hanya mendengar beberapa hal yang tidak berdasar dan tidak penting. Siapa yang mengira Su King Ching akan mendengarkan hal-hal seperti itu dengan penuh minat? Sepertinya gadis ini telah jatuh cinta. Namun, tidak apa-apa jika itu yang terjadi. Lagi pula, mereka sudah bertunangan. Terlebih lagi, Lin Long cukup kuat. Tidak apa-apa selama dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Su Ran Ran. Awalnya, dia khawatir Su King Ching dipaksa atau semacamnya. Namun, Su King Ching tidak menyebutkan hal seperti itu akhir-akhir ini. Jadi pikiran buruk di benaknya menghilang tanpa jejak. Setelah itu, seiring dengan berlanjutnya pengundian, daftar kelompok dengan cepat mencapai kelompok terakhir, kelompok keempat. Sejujurnya, Lin Long juga harus memperhatikan daftar keluarga Luo. Lagi pula, jika Luo Xiong bisa mengatakan hal seperti itu pada hari itu, itu berarti dia pasti menyembunyikan sesuatu. Nama-nama yang dibaca di awal tidak banyak menarik perhatian Lin Long. Bahkan Luo Ling Feng, yang merupakan generasi muda klan Luo terkuat di atas kertas, tidak menimbulkan riak apapun di hatinya. Namun, nama yang tidak diketahui dari keluarga Luo di kelompok keempat menarik perhatian Lin Long. Luo Ling Jun. Ini adalah nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Tentu saja, ada begitu banyak orang di generasi muda klan Luo, jadi tidak aneh jika dia belum pernah mendengar nama beberapa orang. Namun, jika itu adalah seseorang dengan kekuatan besar tetapi tidak diketahui, maka dia harus memperhatikannya. Memalingkan kepalanya untuk melihat formasi persegi klan Luo, dia melihat seorang pemuda botak juga melihat ke arahnya. Sejenak tatapan mereka bertabrakan seperti Mars bertabrakan dengan bumi. Selain kepalanya yang botak, hal yang paling menarik perhatian dari pemuda ini adalah aura jahatnya. Ketika dia melihat Lin Long menoleh, pemuda itu benar-benar tersenyum provokatif padanya. Sepertinya orang ini adalah kartu truf Luo Xiong. Lin Long tersenyum tipis ke pihak lain. Konfrontasi pertama mereka berdua begitu sederhana dan santai. Setelah pemundian berakhir, Lin Long menemui pengurus rumah tangga keluarga Lin, Penatua Liu, yang dikenal sebagai orang yang tahu segalanya, untuk menanyakan situasi Luo Lin Jun. Penatua Liu, apakah kamu kenal dengan Luo Lin Jun? Lin Long bertanya. Saya memiliki sedikit kesan tentang Luo Lin Jun ini. Penatua Liu menganggup dan melanjutkan, Luo Lin Jun meninggalkan kota Cuxi ketika dia berusia 7 atau 8 tahun, jadi wajar jika tuan muda Lin Long tidak mengenalnya. Oh, lalu kenapa dia meninggalkan kota Cuxi? Saya tidak tahu tentang itu, dan dia baru saja kembali beberapa hari terakhir, lanjut Penatua Liu. Kamu baru saja kembali beberapa hari yang lalu. Lin Long mengerutkan kening. Ya, saya tidak tahu mengapa dia meninggalkan kota Cuxi selama ini, kata Penatua Liu. Penatua Liu, apakah kamu yakin dia adalah Luo Lin Jun yang meninggalkan kota Cuxi saat itu? Lin Long terus bertanya. Benar, itu dia. Meskipun dia telah pergi selama bertahun-tahun, saya mengingatnya saat saya melihatnya, kata Penatua Liu tanpa ragu-ragu. Tuan muda Lin Long, mengapa Anda menanyakan hal ini? Penatua Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, aku hanya penasaran kenapa tiba-tiba ada orang seperti itu, kata Lin Long. Tuan muda Lin Long, jangan khawatir. Berbagai keluarga besar sangat ketat dalam hal kualifikasi peserta. Mereka pasti tidak akan mengizinkan siapapun yang berusia di atas 20 tahun untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, Penatua Liu dikatakan. Kalau begitu, aku yakin. Lin Long tersenyum tipis. Dia tentu saja tidak mengkhawatirkan berbagai keluarga besar dalam aspek ini, tetapi selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Ada banyak sekali cara di dunia ini, dan tidak pasti metode apa yang dapat digunakan untuk lulus pemeriksaan. Namun, karena Penatua Liu dapat mengenali Luo Lingjun pada pandangan pertama, itu berarti Luo Lingjun bukanlah palsu. Dia bukanlah ahli master bela diri berusia di atas 20 tahun yang menekan kultivasinya dan berpura-pura menjadi Luo Lingjun. Inilah yang ditakuti Lin Long. Karena bukan itu masalahnya, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Tentu saja, jika memang demikian, Lin Long tentu saja tidak khawatir Luo Lingjun telah menekan kultivasinya. Yang dikhawatirkan Lin Long adalah Luo Lingjun dengan berani mengekspos kultivasinya. Hari berlalu seperti biasa, setelah istirahat semalam, rombongan dari keluarga Lin kembali menuju pasar. Tempat kompetisi berada di tempat panggung pasar sebelumnya berada. Namun, tidak lagi hanya satu tahap saja. Untuk memudahkan kompetisi dilakukan secara bersamaan, berbagai keluarga besar telah membangun tiga panggung baru selain panggung aslinya. Keempat etapa tersebut sudah lebih dari cukup untuk menghadapi persaingan. Kemarin, mereka hanya mengundi grup, jadi tidak banyak orang di kota Cuxi. Namun, hari ini berbeda. Saat kompetisi pencak silat resmi dimulai, orang-orang yang datang pada dasarnya memenuhi seluruh pasar. Adapun lingkungan sekitar panggung, penuh sesak. Setelah pemimpin klan tertua mengumumkan dimulainya kompetisi seni bela diri secara resmi, pertandingan pertama dimulai. Pertandingan pertama adalah untuk grup pertama. Di satu sisi ada Fang Zheng dan seorang pemuda dari klan keluarga lain. Meskipun kota Cuxi hanyalah sebuah kota kecil, terdapat cukup banyak keluarga di kota tersebut. Selain keluarga Lin, keluarga Fang, keluarga Hao, dan keluarga Luo yang relatif lebih kuat, terdapat juga cukup banyak keluarga kecil. 62. Meskipun Fang Zheng telah disiksa dengan kejam oleh Lin Long baru-baru ini, Fang Zheng sebenarnya cukup kuat. Setelah bertukar beberapa pukulan, Fang Zheng menjatuhkan lawannya dan memenangkan pertandingan. Pertandingan ini dianggap sebagai hidangan pembuka. Pertandingan empat grup berikutnya pada dasarnya dimulai pada waktu yang sama, dengan masing-masing grup menempati platform latihan. Pertandingan berikutnya di grup pertama adalah antara Su Qingqing dan pemuda lainnya. Su Qingqing relatif kuat, jadi dia dengan cepat memenangkan pertandingan. Pertandingan berlanjut satu demi satu. Pertandingan yang dimulai berakhir dengan sangat cepat karena pertandingan pertama adalah antara yang lemah dan yang kuat. Dengan perbedaan kekuatan, pada dasarnya semuanya berakhir dalam beberapa gerakan. Seiring berjalannya waktu, putaran kedua tentu memakan waktu lebih lama dari sebelumnya. Lawan Lin Long di babak pertama adalah seorang perempuan. Lin Long mengalahkan lawannya dalam satu serangan, dan ini terjadi ketika dia menekan kekuatannya. Gadis itu juga tahu bahwa jarak antara dirinya dan Lin Long terlalu besar. Setelah dikirim mundur oleh Lin Long, wajahnya memerah. Dia tidak lagi berpikir untuk menantang Lin Long. Sebaliknya, dia langsung menerima hasil kekalahannya. Sambil memperhatikan pertandingan grup pertama, perhatian Lin Long juga tertuju pada platform latihan lainnya. Pertandingan di platform latihan lain juga berjalan lancar. Namun, sebagian besar pertandingan tidak memiliki ketegangan apapun. Hanya mereka yang memiliki kekuatan serupa yang akan mendapat kejutan. Di babak kedua, lawan Lin Long adalah seorang pemuda. Kekuatan pemuda itu tampaknya hampir sama dengan kekuatan Fang Zheng, dan dia dianggap cukup bagus. Namun, dia tidak punya peluang melawan Lin Long. Setelah beberapa serangan, mengetahui bahwa dia bukan tandingan Lin Long, dia langsung menyerah. Tentu saja, ini karena Lin Long belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, dia bisa saja mengalahkan lawannya dalam satu serangan. Lin Long baru saja hendak menonton pertandingan berikutnya dari grup pertama, yaitu antara Su Qingqing dan pemuda lainnya, ketika situasi di platform pelatihan 4 menarik perhatiannya. Ini karena orang yang berada di atas panggung adalah Luo Lin Jun dari keluarga Luo, yang agak misterius bagi Lin Long. Luo Lin Jun telah melalui pertandingan, tetapi karena Lin Long kebetulan berada di tengah-tengah pertandingan, dan Luo Lin Jun telah mengalahkan lawannya dalam satu serangan, Lin Long bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengamatinya. Kali ini, Lin Long tentu saja tidak akan melepaskannya. Lawan Luo Lin Jun adalah Hao Du dari keluarga Hao. Kekuatan Hao Du juga sangat kuat di kalangan generasi muda di Cusi Zen. Dapat dikatakan bahwa dia pasti masuk 10 besar. Kekuatan semacam ini membuatnya terlihat sangat sombong. Terlebih lagi, orang yang dikalahkan oleh Luo Lin Jun adalah saudara baiknya. Oleh karena itu, saat dia berjalan ke panggung latihan seni bela diri, dia menjadi sangat arogan. Saudara Lin Jun, kamu sangat sombong ketika kamu memukul mundur saudaraku dengan satu gerakan. Izinkan aku mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung melancarkan serangan. Gerakannya ini benar-benar ofensif dan bukan defensif. Langkah seperti itu bisa dikatakan sangat kuat, namun tidak ada peluang sama sekali. Begitu lawan mengetahuinya, hanya akan ada satu hasil, kekalahan. Tentu saja, alasan dia menggunakan serangan seperti itu sepenuhnya karena dia meremehkan lawannya, dan dia mengira kekuatan lawannya hanya rata-rata. Dia tidak bisa disalahkan atas hal ini. Karena Luo Lin Jun belum pernah bertarung dengan siapapun di kota Cusi sebelumnya, dan dia belum menyerahkan datanya kepada penanggung jawab kompetisi. Mereka secara langsung mengklasifikasikan kekuatan Luo Lin Jun sebagai rata-rata karena standar keseluruhan keluarga Luo. Siapa yang tahu bahwa ini akan sangat merugikan Hao Du? Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena ini, Hao Du bisa bertahan sampai akhir sebelum menghadapi Luo Lin Jun. Sayangnya, ia baru bertemu langsung dengan lawannya di ronde kedua. Begitu dia melihat gerakan Hao Du, Lin Long tahu bahwa dia pasti akan kalah. Benar saja, bahkan sebelum gerakan Hao Du bisa digunakan, lawannya sudah menyadari kekurangannya. Luo Lin Jun mengelak dan melanjutkan dengan tendangan lokomotif biasa. Setelah itu, kekuatan besar langsung menghantam tubuh Hao Du. Sama seperti itu, Hao Du yang menyedihkan langsung dikeluarkan dari panggung latihan seni bela diri. Apalagi lukanya sangat serius, dan darah segar langsung muncrat dari mulutnya. Matanya tajam, dan serangannya bersih serta efisien. Dia sama sekali tidak memberi kesempatan pada lawannya. Ini jelas merupakan lawan yang sulit. Mata Lin Long langsung menyipit. Yang terpenting, sepanjang proses, lawannya tidak mengungkapkan kekuatan aslinya sama sekali. Pada saat inilah lawannya tiba-tiba melihat ke arah Lin Long, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang sangat menyeramkan. Setelah itu, dia berbalik dan keluar dari panggung latihan seni bela diri. Dia sebenarnya sangat menantikan untuk menghadapi lawan seperti itu. Jejak senyuman tiba-tiba muncul di wajah Lin Long. Saat ini, dia tiba-tiba merasa jika lawannya tidak sekuat yang dia bayangkan, mungkin itu akan sangat mengecewakan. Setelah menoleh ke belakang, Lin Long menemukan bahwa kompetisi kelompok pertama telah memasuki babak final. Dengan kata lain, setelah dua putaran kompetisi ini, grup pertama hanya tersisa empat orang. Selain dia, ada Fang Zheng, Su Qingqing, dan pemuda lainnya bernama Wang Yu. Menurut pertarungan tersebut, lawan berikutnya adalah Wang Yu. Jika menang, dia akan langsung masuk delapan besar. Awalnya, Fang Zheng dan Su Qingqing harus bertarung terlebih dahulu, tetapi karena alasan tertentu, wasit latihan seni bela diri tahap satu menyuruhnya melawan Wang Yu terlebih dahulu. Tidak masalah bagi Lin Long siapa yang pergi lebih dulu, jadi ketika dia mendengar namanya, dia langsung berjalan. Tuan Mudalong, meskipun saya tahu peluang menang melawan Anda sangat kecil, saya tidak bisa menyerah begitu saja. Oleh karena itu, saya tetap berdiri di sini, kata Wang Yu tanpa daya sambil menatap Lin Long. Silakan, Lin Long menganggup mengakui. Survival of the Vitesse adalah inti dari dunia ini, jadi Lin Long tahu bahwa dia tidak perlu merasa bersalah tentang hal-hal seperti itu. Terlebih lagi, di kehidupan sebelumnya, dia telah membayar mahal dan berusaha keras untuk menjadi seorang pejuang yang kuat. Ekspresi Wang Yu berubah, dan dia mulai menghadapi Lin Long dengan serius. Jelas bahwa dia berencana menghadapi banyak sekali perubahan dengan tetap tidak berubah. Lin Long tentu saja tidak ingin membuang waktu melawan-lawan seperti itu, jadi dia segera menggunakan Mad Dragon Serampage. Di luar dugaan, teknik bela diri bertahan lawannya mampu memblok serangan Lin Long dengan kuat. Meskipun Wang Yu mundur lebih dari 10 langkah dalam prosesnya, sampai ke tepi tahap latihan seni bela diri, dia masih berhasil memblokir serangan Lin Long. Eh, situasi ini agak mengejutkan Lin Long, karena dia bisa merasakan perbedaan kekuatan antara dirinya dan lawannya. Mampu memblokir serangan seperti itu benar-benar di luar dugaannya. Kemudian, dia menggunakan Mad Dragon Serampage lagi. Kali ini, persis sama dengan yang pertama kali, tetapi Wang Yu, yang telah mundur ke tepi panggung latihan seni bela diri, masih tetap teguh pada pendiriannya. Jadi begitu, Lin Long menganggup pada dirinya sendiri. 63. Meskipun keterampilan bela diri defensif ini tampak biasa saja, sebenarnya ia memiliki fungsi pengumpulan otomatis. Dengan kata lain, melawan satu serangan seperti Berserk Dragon Ureaks Havok, ia dapat memusatkan seluruh energi pertahanannya ke satu titik untuk menahan kekuatan Berserk Dragon Ureaks Havok. Karena itulah Wang Yu mampu memblokir serangan malapetaka naga berserk. Tentu saja, jika Lin Long terus menggunakan Berserk Dragon's Havok, dia masih bisa mengalahkan Wang Yu. Namun, tidak perlu membuang energinya. Sambil tersenyum tipis, Lin Long segera mengubah gaya serangannya. Dia menggunakan teknik bela diri, Coiling Dragon Hand. Pada saat itu, bayangan tangan Lin Long menyerang Wang Yu seperti angin. Tangan naga melingkar secara alami jauh lebih lemah daripada 13 bayangan keluarga Su, tapi itu cukup untuk menghadapi Wang Yu. Meskipun serangan Coiling Dragon Hand tampaknya tidak mendominasi serangan Mad Dragon Havok, karena banyaknya titik serangan, Wang Yu langsung bingung. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, Lin Long langsung menamparkan bahu Wang Yu dengan telapak tangannya, langsung menyebarkan kekuatan pelindung ke seluruh tubuh Wang Yu. Saat ini, Wang Yu tidak lagi berani melawan. Dia buru-buru meneriakkan penyerahan diri. Pertandingan ini adalah kemenangan Lin Long. Suara wasit langsung terdengar. Setelah pertandingan pertama, pertandingan kedua akan segera dimulai. Memikirkan sesuatu, Lin Long tidak langsung turun dari panggung. Sebaliknya, dia berjalan ke belakang panggung. Wasit tidak mengira Lin Long akan mempengaruhi apapun, jadi dia tidak langsung menjatuhkan Lin Long. Hanya ketika Fang Zheng, yang berada di pertandingan kedua, menaiki tangga barulah Lin Long turun. Orang ini mungkin menundanya sampai sekarang. Apa yang dia coba lakukan dengan menaiki tangga di sisinya? Saat melihat Lin Long, ekspresi Fang Zheng berubah. Karena ia memiliki ketakutan yang membingungkan terhadap Lin Long, Fang Zheng sengaja menghindari Lin Long. Dia tidak pernah menyangka Lin Long sengaja mendatanginya. Fang Zheng, kamu tahu bagaimana memilih saat melawan King King nanti, kan? Setelah meninggalkan kalimat ini di telinga Fang Zheng, Lin Long pergi sambil tersenyum. Apa yang Lin Long coba lakukan? Kalimat ini langsung mengejutkan Fang Zheng. Su King Ching adalah tunangannya. Apakah dia bermaksud agar dia dengan sengaja kalah darinya? Itu pasti itu. Kalau tidak, kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal aneh seperti itu? F**K, sungguh pengganggu. Menyadari hal ini, Fang Zheng langsung merasa ingin menangis. Mengapa dia bekerja begitu keras untuk meningkatkan dirinya? Itu agar dia bisa memperoleh kejayaan yang diimpikannya saat ini. Jika dia menyerah hanya karena kalimat dari Lin Long, apakah dia mampu menghadapi dirinya sendiri? Akankah dia mampu menghadapi orang tua, kakek, dan keluarganya? Fang Zheng meraum dalam hati, tetapi ketika dia memikirkan cara Lin Long dan Lin Long yang membuatnya gemetar, dia tidak bisa menahan gemetar. Imajinasi liar semacam ini membuatnya berjalan di atas panggung dengan tatapan bingung. Dia baru sadar ketika wasit tua berjalan mendekat dan menepuknya, mengingatkannya bahwa kompetisi akan segera dimulai. Menyerah atau tidak menyerah? Tentu saja, bahkan setelah dia sadar kembali, dia masih terus mengingatkan dirinya sendiri untuk membuat pilihan seperti itu. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika melihat ekspresi Fang Zheng di atas panggung. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Su Qingqing, yang berdiri di hadapan Fang Zheng, sedang menatapnya dengan tajam. Ada apa dengan gadis ini? Lin Long terkejut. Apakah dia menaruh dendam padanya karena kejadian terakhir kali? Lin Long tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi di gua di Gunung Yuheng beberapa hari yang lalu. Namun, dialah yang mengambil inisiatif terakhir kali. Lupakan, hati seorang wanita ibarat dasar laut, yang perlu dia lakukan hanyalah menikahinya ketika saatnya tiba. Lin Long segera menghapus pikiran ini dari pikirannya dan mengembalikan perhatiannya ke arena. Kompetisi segera dimulai. Pada saat itu, Fang Zheng sepertinya meninggalkan semua pikiran yang mengganggu di benaknya dan menaruh perhatiannya pada kompetisi. Keduanya tampak berimbang. Oleh karena itu, setelah bertukar lebih dari 10 pukulan, masih belum ada tanda-tanda pemenang akan ditentukan. Hanya setelah sekitar 20 pukulan barulah Fang Zheng memanfaatkan kecerobohan Su Qingqing untuk meraih keunggulan. Namun, ketika dia jelas-jelas mempunyai kesempatan untuk bergegas dan menyerang Su Qingqing dengan telapak tangannya, dia menjadi linglung karena beberapa alasan yang membingungkan. Situasi sebenarnya adalah dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi tetapi tidak membelah, sehingga Su Qingqing dapat mengambil kesempatan untuk menendangnya. Meskipun Su Qingqing tidak tahu apa yang dilakukan Fang Zheng, dia jelas tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia bangkit dan memukul Fang Zheng. Fang Zheng yang malang, dia awalnya akan menang, tapi entah kenapa dia memberikan kesempatan itu. Ini membuat marah Fang Fei Yang, yang berada di bawah arena, jadi dia menghentakkan kakinya dan mengutuk. Fang Zheng bisa dikatakan sebagai orang terkuat di keluarga Fang yang mencapai babak perempat final. Sekarang, dia telah memberikan kesempatan seperti itu. Bagaimana mungkin Fang Fei Yang tidak marah? Fang Fei Yang mengutuk dengan marah. Setelah Fang Zheng turun, dia meminta seseorang untuk mengirimnya pulang untuk melanjutkan kurungannya. Fang Zheng sebenarnya ingin menang. Namun, ketika dia melihat Su Qingqing terbaring di tanah seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli, entah kenapa dia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Linlong mengejarnya jika dia membelah dengan telapak tangannya. Keraguan ini tentu saja memberi peluang pada lawannya. Setelah itu, Fang Zheng yang mengetahui dirinya kalah hanya bisa berjalan menyusuri arena dengan sedih. Adapun Su Qingqing, dia menari dan menari di arena. Sementara dia senang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Linlong dengan sikap mengancam. Orang yang paling bahagia tentu saja adalah Su Tian Hua dari keluarga Su. Awalnya, keluarga Su hanya memiliki satu setengah tempat untuk masuk perempat final. Sekarang, mereka telah mengamankan dua tempat. Karena kekuatan Su Ran Ran, dia tidak khawatir dia akan melaju ke perempat final. Kelompok pertama adalah yang pertama memulai, jadi wajar jika mereka finish lebih dulu. Saat ini, kelompok lain juga akan segera berakhir. Yang mengejutkan semua orang adalah dari tiga grup terakhir, grup keempat adalah grup pertama yang finish. Harus diketahui bahwa kelompok keempat memiliki jumlah orang yang lebih banyak dibandingkan kelompok lainnya. Karena jumlah orang yang bertambah sedikit, grup ini harus bertanding selama empat babak. Namun meski begitu, grup keempat tetap menjadi yang pertama finish di antara ketiga grup tersebut. Selain fakta bahwa kekuatan kelompok keempat sudah jelas, alasan utamanya adalah penampilan Luo Lingjun yang terlalu kuat. Bahkan orang terkuat pun tidak bisa bertahan lebih dari lima gerakan melawannya. Pada dasarnya, dia akan menghabisi lawan dalam satu atau dua gerakan. Karena kekuatannya pula, grup keempat menyelesaikan kompetisi sebelum dua grup lainnya. Luo Lingjun ini terlalu kuat. Saya awalnya berpikir bahwa setelah meninggalkan keluarga Luo selama bertahun-tahun, dia pasti tidak terbiasa dengan teknik bela diri keluarga Luo. Siapa sangka dia benar-benar bisa menggunakan teknik bela diri keluarga Luo untuk hal seperti itu? Tingkat yang luar biasa. Kekuatannya pasti telah mencapai puncak prajurit bela diri tingkat sembilan. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat antara dia dan Linlong. Meskipun Linlong pernah mengalahkan ahli bela diri seperti Zhou Mingzi yang menekan kekuatannya, Luo Lingjun saat ini sungguh tak terduga. Ya, jika itu adalah prajurit bela diri tingkat sembilan biasa, menurutku dia tidak akan mampu mengalahkan Linlong. Tapi Luo Lingjun ini benar-benar tak terduga. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa keduanya mungkin saja menang. Mari kita lihat kapan waktunya tiba. Saya tidak sabar untuk melihat mereka bertemu. Saya hanya berharap para petinggi tidak mengatur agar mereka bertemu secepat itu. 64. Kemunculan Luo Lingjun yang tiba-tiba secara alami menarik perhatian para kepala berbagai klan serta orang-orang yang berkuasa. Beberapa orang yang tidak memahami Luo Lingjun segera mulai menyelidikinya. Namun, mereka dengan cepat menerima informasi akurat dari orang-orang dari klan besar yang bertanggung jawab atas kompetisi ini. Luo Lingjun benar-benar anggota keluarga Luo. Terlebih lagi, usianya belum genap 20 tahun, jadi dia benar-benar bisa berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Hasil itu langsung membuat sebagian besar orang kecewa karena jika bukan karena Luo Lingjun yang muncul entah dari mana, mereka pasti bisa menduduki posisi lebih tinggi di kompetisi bela diri. Saat itu, Lin Kingshan juga datang ke sisi Lin Long. Lama, apakah kamu baru saja melihat pertandingan Luo Lingjun? Lin Shanshan bertanya. Mendengar kata-kata Lin Kingshan, Lin Long tidak bisa menahan senyum ringan. Sepertinya kakeknya yang awalnya tenang dan mantap tidak bisa tetap tenang lagi. Segera, dia menjawab. Aku baru saja melihatnya. Lin Kingshan langsung menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Lin Long tidak memperhatikan lawannya. Bagaimanapun juga, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang. Apa yang anda pikirkan tentang dia? Lin Shanshan bertanya. Sejujurnya, baru di pertandingan terakhir dia memperhatikan Luo Lingjun. Sangat kuat. Lin Long berkata dengan serius. Apakah kamu memiliki keyakinan untuk mengalahkannya? Lin Shanshan bertanya lagi. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, dia menyembunyikan kekuatannya. Lin Long berkata setelah berpikir sejenak. Itu benar-benar membuat Lin Long tidak punya pilihan selain berhati-hati. Kita harus tahu bahwa dengan kesadarannya yang kuat, bahkan martial lord seperti arhat tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, Luo Lingjun berhasil melakukannya. Kata-kata Lin Long menyebabkan ekspresi Lin Kingshan menjadi sedikit serius. Sejujurnya, meskipun dia adalah seorang martial lord, tanpa sadar, dia telah menempatkan kata-kata dan saran Lin Long sebagai hal yang paling penting. Posisi itu bahkan berada di atasnya. Karena memang seperti itu, kamu harus berhati-hati. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengalahkannya, jangan memaksakan diri. Melindungi hidupmu sendiri adalah yang paling penting. Lin Kingshan berkata dengan hati-hati. Pertandingan seperti itu tidak dikatakan tidak berbahaya. Bagaimanapun, tinju dan tendangan tidak memiliki mata, dan energinya tanpa ampun. Ketika beberapa cedera terjadi, tidak peduli seberapa cepat wasit, dia tidak dapat menghentikannya. Tadi, ada seseorang yang mengalami shock karena satu pukulan. Saat ini, ia masih dalam perawatan dokter. Untungnya, dia diselamatkan tepat waktu dan hidupnya untuk sementara keluar dari bahaya. Kakek, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat dia, aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Lin Long berkata dengan sangat percaya diri. Lin Kingshan merasa lega melihat kepercayaan Lin Long. Tidak lama kemudian, hasil keempat grup keluar, delapan grup terakhir adalah Lin Long, Su Qingqing, Su Ran Ran, Luo Lingjun, Luo Lingfeng, Luo Linghao, Hao Zie, dan Guo Cuang. Dari delapan tempat, keluarga Luo sebenarnya menempati tiga tempat. Ini menunjukkan betapa kuatnya keluarga Luo. Hasil ini menyebabkan senyuman bangga muncul di wajah suram Luo Xiong. Bahkan ada sedikit kebencian di senyumannya. Memang benar, dia membenci kakak laki-lakinya yang pergi begitu saja. Dia membenci dirinya sendiri karena memilih untuk menghindari tanggung jawab dan menyalahkan kakak laki-lakinya. Karena itulah dia menelpon kembali Luo Lingjun, yang telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Juner, ambil kembali semua milik keluarga Luo kita. Luo Xiong meraung di dalam hatinya. Melihat Luo Xiong seperti ini menyebabkan Lin Long mengerutkan kening sekali lagi. Sejujurnya, meskipun keluarga Luo di kehidupan sebelumnya telah menurun, meskipun kekuatan Lin Long begitu besar sehingga keluarga Luo tidak berani memberinya wajah apapun, meskipun kunjungan Lin Long ke pavilion artefak keluarga Luo seperti berjalan-jalan. Di halaman belakang rumahnya sendiri, Lin Long di kehidupan sebelumnya masih tidak dapat melihat dengan jelas kekuatan di balik keluarga Luo. Saat itu, keluarga Luo masih menjadi misteri baginya. Jika bukan karena kemunculan Luo Lingjun yang tiba-tiba, dia bahkan tidak akan tahu bahwa keluarga Luo memiliki orang seperti itu. Tentu saja, jika bukan karena penghinaan Lin Long terhadap keluarga Luo, dia juga akan bisa mengetahui kekuatan di balik keluarga Luo. Namun, siapa yang tahu bahwa dia akan terlahir kembali pada akhirnya? Tentu saja, keluarga Luo sekarang hanyalah batu sandungan di jalan Lin Long. Selanjutnya, pertarungan untuk delapan besar telah keluar. Lin Long vs Luo Ling Feng Su Ran Ran vs Luo Ling Hao Su Qingqing vs Guo Chuang Luo Lingjun vs Hao Zi Kompetisi tidak dimulai pada waktu yang bersamaan. Sebaliknya, dua grup pertama akan bertanding terlebih dahulu, kemudian dua grup terakhir. Saat ini, lapangan latihan seni bela diri dipenuhi orang. Rumah-rumah di atas pohon sudah dipenuhi manusia. Adapun tokoh-tokoh penting dari keluarga besar, mereka sudah duduk di tempat yang paling dekat dengan lapangan latihan seni bela diri. Setelah Lin Long dan tujuh lainnya beristirahat selama setengah jam, kompetisi resmi dimulai. Dua kelompok pertama adalah Lin Long vs Luo Ling Feng, dan Su Ran Ran vs Luo Ling Hao. Lin Long dengan tenang berjalan ke panggung nomor satu. Kemudian, Luo Ling Feng mengikutinya. Yang mengejutkan Lin Long adalah Luo Ling Feng yang berwajah kuda menatapnya dengan kebencian saat dia naik ke atas panggung. Seolah-olah Lin Long adalah pembunuh ayahnya. Ada satu hal yang diketahui Lin Long. Luo Ling Feng adalah putra Luo Xiong, sedangkan Luo Ling Hao adalah putra Luo Han. Secara logika, Luo Ling Hao seharusnya lebih membenci Lin Long. Namun, dari situasi sebelumnya, tatapan Luo Ling Feng terhadap Lin Long bahkan lebih gila lagi. Adapun Luo Ling Jun, dia selalu memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun itu bukan kompetisi kekuatan, Luo Ling Jun adalah yang paling berbahaya di antara ketiganya. Lin Long, aku sudah lama mendengar namamu. Hanya saja sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Sayang sekali, Luo Ling Feng menggelengkan kepalanya. Lalu, suaranya tiba-tiba berubah. Namun, kali ini sudah cukup. Kali ini cukup bagimu untuk menyesal hidup di dunia ini. Membosankan, kata Lin Long acuh tak acuh. Membosankan. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Dengan teriakan keras, Luo Ling Feng langsung menerkam Lin Long. Dengan satu pandangan, Lin Long tahu bahwa Luo Ling Feng menggunakan teknik bela diri peringkat kuning superior keluarga Luo, Luo Dao Fis. Jelas sekali, Luo Ling Feng juga tahu bahwa Lin Long sangat kuat. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan teknik bela diri seperti itu. Dalam sekejap, bayangan tinju sepertinya menyerang Lin Long dari segala arah. Kekuatan yang ditimbulkan oleh bayangan tinju bahkan menimbulkan suara gesekan di udara. Melihat pemandangan ini, orang-orang di bawah panggung yang sedang menonton kompetisi semuanya terkagum-kagum. Seperti yang diharapkan dari yang terkuat di antara generasi muda keluarga Luo. Bahkan seorang master bela diri pun tidak akan berani gegabuh dalam menghadapi serangan seperti itu. Serangan semacam ini benar-benar menunjukkan dominasi Luo Dao Fis keluarga Luo. Pujian seperti itu sepertinya telah menyulut semangat juang Luo Ling Feng. Dalam sekejap, kekuatan tinjunya meledak. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan serangannya langsung naik ke level lain. Pada saat ini, bahkan Lin Qing Shan, yang awalnya baik-baik saja, mau tidak mau mengungkapkan ekspresi khawatir. 65. Di tengah pujian semua orang, Lin Long mulai bergerak. Dia menggunakan teknik bela diri yang paling biasa, pukulan batu penghancur. Lin Long ini terlalu sombong. Luo Ling Feng adalah seniman bela diri tingkat 9 dari alam prajurit bela diri. Terlebih lagi, dia langsung menggunakan teknik bela diri seperti tinju luodao. Lin Long ini terlalu meremehkannya. Jika dia meremehkan lawannya, dia mungkin akan dikalahkan. Melihat gerakan Lin Long, orang-orang di bawah yang memperhatikan pertandingan ini segera mengangkat kepala. Menurut mereka, Lin Long terlalu sombong untuk menggunakan teknik bela diri seperti itu. Bahkan ekspresi Lin Qing Shan tiba-tiba berubah. Kita harus tahu bahwa ketika para ahli bertarung, merekalah yang harus menyerang terlebih dahulu. Jika Lin Long jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan karena meremehkan lawannya, maka dia mungkin akan dikalahkan pada akhirnya. Saat penonton sedang berdiskusi panas, situasi di atas panggung jauh melebihi ekspektasi mereka. Setelah serangkaian ledakan, Luo Ling Feng, yang awalnya tampak lebih unggul, sebenarnya dipaksa mundur oleh satu pukulan dari Lin Long. Di sisi lain, kaki Lin Long tidak bergerak sama sekali. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah langsung dibedakan. Teknik bela diri biasa ternyata bisa mengalahkan Luo Ling Feng yang menggunakan teknik bela diri tingkat tinggi. Kapan Lin Long ini menjadi begitu kuat? Mereka yang tidak bisa memahami triknya semuanya terkejut. Kita harus tahu bahwa mereka mengira Luo Ling Feng setidaknya tidak akan terkalahkan dalam situasi seperti ini. Siapa yang tahu bahwa dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal? Mereka yang dapat mengetahui triknya bahkan lebih terkejut karena mereka dapat melihat bahwa kekuatan Lin Long pasti telah mencapai pertengahan alam prajurit bela diri tingkat ke-9. Hanya ini yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Lin Long ini terlalu kuat. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar naik level. Orang-orang ini takjub di dalam hati mereka. Kita harus tahu bahwa pada hari dia bertarung dengan Zhou Ziming, Lin Long paling banyak berada di ranah prajurit bela diri tingkat 8. Kecepatan peningkatan seperti ini terlalu mengerikan. Di atas panggung, Luo Ling Feng juga memasang wajah terkejut. Sebagai administrator, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Lin Long, tapi bagaimana dia bisa menyerah saat ini? Pada saat ini, kebenciannya terhadap Lin Long semakin meningkat. Awalnya, jika bukan karena kemunculan Lin Long yang tiba-tiba, dia pasti akan menjadi juara kompetisi seni bela diri ini. Tanpa diduga, kemunculan Lin Long menyebabkan ayahnya memanggil Luo Ling Jun kembali. Dia tahu Luo Ling Jun lebih kuat darinya. Begitu Luo Ling Jun kembali, dia pasti akan kehilangan gelar juara. Pada saat ini, kinerja Lin Long lebih kuat darinya. Jadi wajar saja, dia membenci Lin Long. Lagi, dengan raungan marah, dia menyerang ke depan lagi. Kali ini, tinju Luo Dao miliknya jelas lebih ganas dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia tidak menahan diri sama sekali. Menghancurkan pukulan batu. Sekali lagi, Lin Long menggunakan teknik bela diri yang paling biasa. Kis kedua pria itu sekali lagi bertabrakan dengan keras di udara. Kali ini, situasinya tampaknya tidak berbeda dari yang terakhir kali, karena Luo Ling Feng masih mundur pada jarak yang sama. Namun, kali ini, ki dan darah di dada Luo Ling Feng melonjak hebat, sama sekali tidak seperti terakhir kali ketika masih ada waktu luang. Apa yang menyebabkan murid Luo Ling Feng berkontraksi dengan hebat adalah sebelum ki dan darahnya bisa tenang, Lin Long, yang berada di seberangnya, sudah bergerak. Jelas sekali bahwa Lin Long dengan mudah bertarung melawannya. Yang terpenting, Lin Long menggunakan teknik bela diri paling biasa dari keluarga Lin. Ini jelas merupakan tanda penghinaan terhadap Luo Ling Feng. Memikirkan bagaimana dia, yang pernah menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di kota Cuxi, dipandang rendah oleh lawannya, kebencian Luo Ling Feng kembali membara. Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa ia berada dalam posisi yang dirugikan. Dalam situasi di mana serangan lawannya begitu dahsyat, Luo Ling Feng hanya bisa menggunakan teknik bela diri pertahanannya di tengah semua ini. Bang! Kis bertabrakan dengan keras lagi. Kali ini, Luo Ling Feng merasa sedikit lega saat memblokir serangan lawannya. Namun, sebelum dia sempat mengambil nafas lagi, serangan lawannya datang lagi. Bang! 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 Lin Long tidak memberi lawannya kesempatan untuk beristirahat sama sekali. Dia menggunakan pukulan batu penghancur yang paling sederhana untuk memukul lawannya berulang kali. Pada akhirnya, dia langsung menghempaskan lawannya dari panggung. Kemenangan penuh. Melihat adegan itu, semua orang di bawah panggung tercengang. Itu karena konfrontasi barusan benar-benar seperti seorang raja bela diri yang bertarung melawan prajurit bela diri. Tapi apakah Lin Long seorang martial lord? Tidak, dia tidak. Di atas kertas, kekuatannya hampir sama dengan Luo Ling Feng. Namun, dia menggunakan metode paling sederhana dan paling kejam untuk menghancurkan lawannya dari panggung. Itu hanya bisa dikatakan karena dia terlalu kuat. Pemahamannya pada keterampilan bela diri adalah siapa yang tahu berapa level lebih tinggi dari Luo Ling Feng. Wajah Luo Ling Feng pucat pasti. Dia mengira dia akan kalah, tapi dia tidak mengira dia akan kalah begitu menyedihkan. Luo Xiong, yang berada di bawah panggung, juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Long jauh melampaui ekspektasinya. Di sisi lain, pertandingan antara Suranran dan Luo Ling Hao tampak sedikit menegangkan. Namun, itu hanya sedikit cemas, karena saat Suranran mengerahkan kekuatannya, Luo Ling Hao segera jatuh ke dalam kekalahan. Pada akhirnya, Suranran bisa dikatakan berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Dengan itu, keluarga Luo, yang awalnya memiliki tiga orang yang masuk delapan besar, hanya memiliki satu orang yang tersisa. Wajah Luo Xiong langsung menjadi gelap. Setelah dua pertandingan tersebut berakhir, dua pertandingan lainnya pun dimulai. Su Qing Qing melawan Guo Chuang. Luo Ling Jun melawan Hao Zizeng. Kedua pertandingan tersebut tentu saja berlangsung pada waktu yang bersamaan. Namun, pertandingan antara Luo Ling Jun dan Hao Zizeng menarik sebagian besar perhatian penonton. Jika bukan karena Su Qing Qing cantik, mungkin tidak akan banyak orang yang melihat pertandingan antara Su Qing Qing dan Guo Chuang. Karena Luo Ling Jun dalam dua pertandingan ini, perhatian yang diterima Luo Ling Jun hampir sama dengan Lin Long. Saat ini, penonton paling ingin melihat pertandingan antara Lin Long dan Luo Ling Jun. Tentu saja mereka hanya perlu menunggu. Perhatian Lin Long juga tertuju pada pertandingan antara Luo Ling Jun dan Luo Ling Jun. Yang mengejutkan penonton, Luo Ling Jun menggunakan serangan sengit sejak awal. Namun, yang tidak mereka duga adalah Luo Ling Jun masih mengalahkan lawannya dalam beberapa langkah. Di sisi lain, Su Qing Qing dan Guo Chuang masih menyelidiki kekuatan satu sama lain. Hal ini membuat penonton hanya bisa menghela nafas. Luo Ling Jun ini terlalu mahir dalam menggunakan keterampilan bela diri. Ya, hampir tidak ada perbedaan antara dia dan Lin Long dari keluarga Lin. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa melakukan ini di usia yang begitu muda. Ini terlalu mengejutkan. Di tengah kerumunan yang terkejut, Luo Ling Jun menatap Lin Long lagi. Kali ini, tatapannya jelas penuh dengan provokasi. Lin Long tersenyum tipis dan kembali menatapnya. Tak lama kemudian, pertandingan lainnya pun pun usai. Pada akhirnya, Su Qing Qing kalah dari Guo Chuang dengan satu gerakan. Ini sudah sesuai ekspektasi Lin Long. Lagi pula, dengan kekuatan Su Qing Qing, sudah lumayan baginya untuk mencapai delapan besar. Bahkan Su Tian Hua pun memasang ekspresi puas di wajahnya. Baginya, Su Qing Qing telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Empat besar sudah diputuskan. Mereka adalah Lin Long, Su Ran Ran, Luo Ling Jun, dan Guo Chuang. 66. Dalam keadaan seperti itu, semua orang tentu berharap Lin Long dan Luo Ling Jun tidak diundi terlebih dahulu. Menurut mereka, kedua pembangkit tenaga listrik ini hanya akan berhadapan di pertarungan terakhir. Ada pun keluarga Su dan keluarga Guo, mereka tentu berharap Lin Long dan Luo Ling Jun akan berhadapan terlebih dahulu karena itu akan memberi mereka kesempatan untuk memasuki pertempuran terakhir. Pada saat itu, meski mereka tidak mendapat tempat pertama, setidaknya mereka akan mendapat tempat kedua. Jika mereka bertemu Lin Long atau Luo Ling Jun terlebih dahulu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat kedua. Kepala keluarga Fang, Fang Fei Yang, naik ke panggung untuk melakukan pengundian pada putaran terakhir. Dia harus mengeluarkan dua bola dari kotak hitam. Akan ada empat bola di dalam kotak dengan nama Lin Long dan tiga lainnya tertulis di atasnya. Siapapun yang keluar lebih dulu akan menjadi lawan mereka. Setelah mengucapkan beberapa patah kata di atas panggung, Fang Fei Yang merogoh kotak hitam dan mengeluarkan bola hitam. Setelah melihat nama di atasnya, dia tersenyum dan berkata, Di sebelahnya ada seorang pria parubaya dari keluarga lain. Mata pria parubaya itu tertuju pada bola hitam di tangan Fang Fei Yang. Setelah Fang Fei Yang membacakan nama Lin Long, dia mengangguk, menunjukkan bahwa Fang Fei Yang tidak berpura-pura. Baiklah, mari kita lihat siapa selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Fang Fei Yang merogoh kotak hitam itu lagi. Pada saat itu, semua orang menahan napas dan menatap Fang Fei Yang di atas panggung tanpa berkedip. Segera, Fang Fei Yang mengeluarkan bola hitam lainnya. Melihat nama di bola hitam, wajah Fang Fei Yang menunjukkan sedikit keterkejutan. Luo Lin Jun. Kemudian, dia membacakan nama itu dengan nada yang sangat tenang. Itu Luo Lin Jun. Ini sangat mengejutkan. Ya, sayang sekali. Mereka seharusnya bertemu di pertarungan terakhir. Mungkin surga sengaja mencegah salah satu dari mereka memasuki babak final. Mereka adalah yang terkuat di kompetisi ini. Anggap saja pertarungan mereka sebagai final. Kenapa harus repot-repot? Lagi pula, mereka akan bertemu satu sama lain. Ya, ya. Untuk sesaat, terjadi banyak diskusi di bawah panggung. Dapat dikatakan bahwa hasil ini diluar ekspektasi kebanyakan orang. Di antara mereka, keluarga Su dan Guo tentu saja sangat gembira. Ini karena mereka sekarang memiliki kesempatan untuk masuk ke final, tidak seperti sebelumnya ketika mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali jika bertemu Lin Long atau Luo Lin Jun. Lama, sepertinya kalian bertemu terlalu dini. Ya. Bagaimana? Apa kalian sudah percaya diri sekarang? Lin Qing Shan, yang berada di samping Lin Long, angkat bicara. Kakek, jangan khawatir. Saya pasti akan memenangkan babak ini, kata Lin Long dengan tenang. Yah, semoga berhasil. Semoga beruntung, Lin Long. Semoga berhasil, Tuan Muda. Anggota keluarga Lin semuanya bersorak untuk Lin Long. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak menyukai Lin Long mengucapkan kata-kata tulus seperti itu saat ini. Bagaimanapun, Lin Long sekarang mewakili keluarga Lin. Karena hari sudah siang, maka pertandingan selanjutnya dijadwalkan akan dilakukan pada sore hari. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah memulihkan tenaga dan istirahat sejenak, tibalah waktunya untuk kompetisi sore. Di bawah pengawasan puluhan ribu orang, Lin Long naik ke panggung nomor satu. Lawannya, Luo Lin Jun dari keluarga Luo, dengan cepat berdiri di depannya. Luo Lin Jun, yang memiliki kepala botak besar, masih memiliki ekspresi seram. Lin Long, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa meraih juara pertama dalam kompetisi ini. Sayangnya, kamu bertemu denganku, kata Luo Lin Jun sambil tersenyum sinis. Kamu salah. Bahkan jika aku bertemu denganmu, aku akan tetap menjadi yang pertama, kata Lin Long dengan tenang. En, kamu cukup percaya diri. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat siapa yang pertama. Begitu dia selesai berbicara, Luo Lin Jun tiba-tiba menyerang. Luo Lin Jun menggunakan tinju Luo Dao keluarga Luo. Dalam sekejap, angin yang sangat kencang langsung menyerang Lin Long. Dia menggunakan teknik bela diri tingkat lanjut keluarga Luo sejak awal. Luo Lin Jun juga dapat melihat bahwa dia telah menghadapi lawan yang kuat. Aku hanya tidak tahu apakah Luo Lin Jun bisa mengalahkan lawannya secepat sebelumnya. Dalam sekejap, penonton di bawah panggung mulai berdiskusi. Lin Long tidak menggunakan pelanggaran terhadap pelanggaran. Sebaliknya, dia menggunakan teknik bela diri pertahanannya sendiri. Namun, dia tidak menggunakan teknik bela diri pertahanan biasa seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik perisai keluarga Lin. Lapisan Ki yang kuat membentuk penghalang alami di depannya. Segera setelah itu, energi dari Luo Dao Fis dengan keras menghantam penghalang alami. Setelah serangkaian ledakan, keduanya mundur beberapa langkah. Pertukaran pukulan pertama tampaknya berakhir imbang. Setelah itu, Luo Lin Jun tidak ragu sama sekali. Sekali lagi, dia mendesak ke depan. Pukulan lain dilontarkan, dan kali ini, kekuatan pukulannya tampak lebih keras dari sebelumnya. Angin yang ditimbulkan oleh kekuatan pukulan itu bersiul, dan terdengar seperti badai akan segera datang. Lin Long masih tidak melakukan serangan balik. Dia masih menggunakan teknik perisai. Ledakan besar lainnya terjadi. Setelah itu, Luo Lin Jun tidak berhenti. Bukan saja dia tidak berhenti, kecepatannya menjadi semakin cepat. Dia melemparkan pukulan demi pukulan ke Lin Long. Dia tidak lagi fokus menyerang Lin Long dari depan. Sebaliknya, dia terus mengubah arahnya. Dalam sekejap, suara dentuman terdengar tak henti-hentinya. Seolah-olah Luo Lin Jun tanpa henti menghancurkan karung pasir besar. Ini lebih seperti pertarungan antar ahli. Adegan itu membuat penonton di bawah heboh. Bahkan para master bela diri dan raja bela diri pun merasa sedikit terpesona. Segera, beberapa orang merasa ada yang tidak beres. Dari awal hingga akhir, Lin Long tidak melakukan serangan balik. Dia terus menggunakan teknik perisai untuk menghadapi serangan lawannya. Namun, menerima pukulan seperti itu secara pasif tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkinkah Lin Long tahu ada celah antara dia dan lawannya, jadi dia memasang sikap bertahan sejak awal. Atau mungkin Lin Long ingin menggunakan keterampilan bela diri defensif untuk melelahkan lawannya, dan menunggu sampai waktu yang tepat untuk melakukan serangan balik. Melihat pertarungan yang menggetarkan jiwa, berbagai tebakan melintas di hati kerumunan di bawah. Tapi tidak peduli apa yang mereka duga, itu adalah fakta yang sangat jelas bahwa Lin Long untuk sementara berada dalam posisi yang dirugikan. Terlebih lagi, Luo Lin Jun, yang terus menyerang, sepertinya dia tidak tahu apa itu kelelahan. Tuan Muda, cepat lakukan serangan balik. Lin Long, kamu tidak bisa menerima pukulan secara pasif. Beberapa orang yang prihatin dengan Lin Long diam-diam berteriak di dalam hati mereka. Tuan, apakah Tuan Muda Lin Long baik-baik saja? Kepala pelayan di sebelah Lin Qing Shan, Liu Tua, berkata dengan cemas. Jangan khawatir, lama sedang menguji kekuatan lawannya, kata Lin Qing Shan. 67. Oh tidak, pada saat ini, Lin Qing Shan tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh Luo Lin Jun dan melonjak ke arah Lin Long. Pada saat berikutnya, tinju Luo Lin Jun menghantam Lin Long dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, anggota keluarga Lin lainnya juga merasa ada yang tidak beres. Mereka semua berdiri dengan mulut ternganga. Segera, kekuatan yang kuat langsung menyapu Lin Long ke udara dan mengirimnya jatuh ke tepi arena. Serangan Luo Lin Jun sebenarnya sangat kuat. Oh tidak, Lin Long akan kalah. Tuan Muda, tunggu. Si Ode berteriak cemas saat dia melihat Lin Long kehilangan kendali atas tubuhnya di udara. Tidak, situasinya begitu tegang. Bahkan Su Qing Qing mengepalkan tangannya rat-rat dan berteriak tanpa sadar. Saat ini, dia bahkan tidak ingin menonton pertandingan kakaknya. Tepat ketika semua orang mengira Lin Long akan terlempar keluar arena, Lin Long yang jatuh dengan cepat mencengkram tepi arena dengan rat. Melihat pemandangan ini, semua orang yang mengkhawatirkan Lin Long menghela nafas lega. Namun, mereka dengan cepat menjadi gugup lagi karena Luo Lin Jun, yang tidak jauh dari sana, sudah bergegas menuju Lin Long. Jika Lin Long tidak turun dari panggung tepat waktu, satu-satunya kemungkinan adalah dia akan langsung dijatuhkan dari panggung oleh Luo Lin Jun. Namun, akan sangat sulit bagi Lin Long melakukan ini karena Luo Lin Jun terlalu cepat. Sebelum Lin Long bisa menyesuaikan tubuhnya, Luo Lin Jun sudah hanya berjarak 10 kaki darinya. Bagi Luo Lin Jun saat ini, jarak 10 kaki hanyalah waktu yang singkat. Waktu yang sedikit ini tidak cukup bagi Lin Long. Sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Lin Long bukan tandingan Luo Lin Jun. Inilah pemikiran yang terlintas di benak sebagian besar penonton. Namun, tepat ketika mereka berpikir bahwa hasilnya sudah ditentukan, Lin Long, yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tiba-tiba membalikkan kepala Luo Lin Jun dengan kecepatan kilat dan mendarat di tengah arena. Situasi ini membuat mereka yang mengkhawatirkan Lin Long menghela nafas lega. Namun, hati mereka segera tercekat lagi karena wajah Lin Long pucat dan langkah kakinya tidak stabil. Jelas sekali dia menderita cedera parah. Untungnya, Luo Lin Jun tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengejarnya. Sebaliknya, dia berbalik dan berdiri di tempatnya, menatap Lin Long dengan dingin. Kekuatanmu sungguh mengejutkanku, kata Luo Lin Jun dingin. Yang tidak dapat dipahami oleh penonton adalah bahwa Lin Long sebenarnya memiliki senyuman di wajahnya saat ini. Kamu juga mengejutkanku. Kamu adalah seorang master bela diri, kata Lin Long. Suaranya tidak nyaring, tapi seperti gemuruh guntur yang menghantam tanah, menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Seorang guru bela diri, Luo Lin Jun ini adalah seorang ahli bela diri. Pertanyaan yang sama terlintas di benak mereka. Para master bela diri dan raja bela diri yang kuat bahkan lebih bingung lagi di dalam hati mereka karena meskipun penampilan Luo Lin Jun sangat kuat, dia tampaknya tidak memiliki aura seorang master bela diri. Tapi yang tidak mereka duga adalah setelah jeda sebentar, Luo Lin Jun benar-benar tertawa terbahak-bahak, lumayan, lumayan. Aku tidak menyangka kamu bisa melihat kekuatan tersembunyiku. Kemudian, senyuman di wajah Luo Lin Jun tiba-tiba berubah. Aura yang belum pernah terjadi sebelumnya terpancar dari tubuhnya. Ini, Luo Lin Jun ini sebenarnya adalah pejuang realem martial master. Bagaimana ini mungkin, Luo Lin Jun menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan yang diungkapkan Luo Lin Jun membuat semua orang melihat bahwa dia, Luo Lin Jun, hanyalah seorang master bela diri. Buah. Dalam sekejap, gelombang besar muncul di hati setiap orang. Mereka benar-benar tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka tidak menyangka Luo Lin Jun, yang masih sangat muda, telah mencapai ranah master bela diri. Kita harus tahu bahwa di seluruh benua mutian, orang yang mencapai ranah master bela diri sebelum usia 20 tahun sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Di seluruh kota Cubarat, sepertinya tidak ada orang yang menjadi master bela diri sebelum usia 20 tahun. Namun, Luo Lin Jun berhasil melakukannya. Mungkinkah Luo Lin Jun adalah orang dengan bakat luar biasa? Tapi, bagaimana kamu tahu? Luo Lin Jun tiba-tiba bertanya. Saat itulah suasana tiba-tiba menjadi sunyi karena mereka juga sangat penasaran. Mereka penasaran bagaimana Lin Long melihat bahwa Luo Lin Jun adalah seorang master bela diri padahal para Marsial Lord pun tidak bisa. Sangat sederhana. Karena kekuatanmu jauh lebih kuat dariku, kata Lin Long acuh tak acuh. Apakah itu alasannya? Semua orang pasti tercengang. Di mata mereka, itu bukanlah alasan sama sekali. Tentu saja, jika mereka tahu Lin Long pernah menjadi Kaisar Wu, mereka tidak akan berpikir seperti itu. Bagus sekali. Tidak peduli bagaimana kamu mengetahuinya, kamu akan kalah hari ini. Setelah berbicara, Luo Lin Jun maju lagi. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun di antara kerumunan yang menganggap tinggi Lin Long karena tidak peduli seberapa kuat Lin Long, mustahil baginya untuk mengalahkan Luo Lin Jun, yang telah mencapai ranah master bela diri. Saat ini, masalahnya bukanlah siapa yang akan kalah. Itu adalah pertanyaan tentang berapa banyak lagi gerakan yang bisa dilakukan Lin Long dari Luo Lin Jun. Pertahanan naga melingkar. Kali ini, Lin Long tidak menggunakan keterampilan bela diri defensif seperti sebelumnya. Alasan dia terus menggunakan keterampilan bela diri defensif sebelumnya adalah untuk mengeluarkan kekuatan penuh lawannya. Namun, dia tidak menyangka kekuatan absolut lawannya begitu mengerikan. Setelah teriakan seperti itu, sembilan semburan kekuatan keluar dari tubuh Lin Long, lalu pergi menemui lawannya. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika Lin Long bisa melepaskan pertahanan naga melingkar secara maksimal, dia tidak akan mampu memblokir serangan lawannya. Setelah serangkaian ledakan, Lin Long mundur selusin langkah. Untungnya, dia dengan cepat menenangkan diri. Bagus sekali, sangat tangguh. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Luo Lin Jun mencibir sambil perlahan mendekati Lin Long. Setelah itu, dia melayangkan pukulan lagi ke Lin Long. Pada periode waktu berikutnya, dia tidak menyerang secepat sebelumnya, namun setiap serangannya sangat dahsyat. Di sisi lain, Lin Long tampak semakin lemah dengan setiap serangan lawannya. Setelah selusin gerakan, Lin Long bahkan memuntahkan seteguk darah. Saat itu, keluarga Lin tidak bisa lagi duduk diam. Lin Long, menyerahlah. Seseorang berteriak. Menurut pendapat mereka, tidak perlu mengambil risiko cedera serius dalam situasi di mana dia tahu dia tidak bisa menang. Namun, pada saat itu, Lin Kingshan menghentikan yang lain untuk terus berteriak. Dia tahu bahwa Lin Long telah membuat pilihan yang tepat. Tidak peduli apa hasil akhirnya, mereka tidak boleh mengganggu Lin Long. 68. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, semua orang mengira Lin Long akan dikalahkan dengan cepat. Namun, mereka tidak menyangka Lin Long masih mampu menahan serangan lawannya setelah belasan jurus. Meski Lin Long terluka, ia masih mampu menghindari serangan fatal lawannya di momen krusial meski langkahnya terhuyung-huyung. Tidak mengherankan jika Lin Long mampu mengalahkan Zhou Mingzi begitu lama dalam keadaan seperti itu. Mereka yang belum pernah melihat pertarungan Lin Long sebelumnya pasti memikirkan hal ini. Tentu saja, meski Lin Long mampu bertahan, semua orang mengira dia hanya mengulur waktu. Dia tetap akan dikalahkan pada akhirnya. Saat ini, pertandingan di sisi lain telah berakhir. Pada akhirnya, Suranran mengalahkan lawannya tanpa ada kecelakaan. Meskipun Suranran terkena telapak tangan lawannya, sepertinya dia tidak terluka parah. Setelah meminum pil penyembuh, ia segera mengalihkan pandangan indahnya ke tahap seni bela diri pertama. Kakak, menurutmu siapa yang akan menang? Suara Su Qingqing terdengar di samping telinganya. Gadis kecil ini bahkan tidak peduli dengan luka adiknya. Suranran sedikit terdiam, tapi dia masih berkata, Qingqing, apa kamu tidak tahu? Saya hanya berpikir Lin Long masih memiliki peluang, kata Su Qingqing. Mata indahnya tidak pernah meninggalkan arena saat dia berbicara. Ya, dia seharusnya masih punya kesempatan, desah Suranran. Saat ini, situasi di atas panggung tiba-tiba berubah. Lin Long yang mampu bertahan hingga saat ini, terlempar beberapa meter jauhnya setelah menerima pukulan dari lawannya. Itu bukanlah hal yang paling penting. Yang lebih penting adalah dia tidak langsung berdiri. Jelas sekali bahwa lukanya kali ini lebih serius. Tuan muda, pasrah saja. Apa gunanya menjadi nomor satu? Lin Long, cepat berdiri. Lin Long, kamu bisa melakukannya. Mereka yang prihatin tentang Lin Long diam-diam mengucapkan kata-kata ini di dalam hati mereka. Untungnya, Luo Lin Jun tidak melanjutkan serangan lainnya. Tentu saja, yang terpenting, Luo Lin Jun merasa Lin Long tidak punya kesempatan untuk berdiri. Lin Long, apakah kamu masih tidak mau menyerah? Luo Lin Jun tersenyum sinis saat dia berjalan menuju Lin Long. Luo Lin Jun semakin dekat dan dekat dengan Lin Long, tetapi selama proses ini, Lin Long tidak bergerak. Tepat ketika Luo Lin Jun berjarak kurang dari sepuluh kaki dari Lin Long, ketika semua orang berpikir bahwa Lin Long tidak mungkin berdiri, Lin Long benar-benar berdiri. Dan kali ini, dia sangat tegas. Tekad bocah ini benar-benar membuat orang terkagum-kagum. Fang Fei Yang dan para Marsial Lord lainnya mau tak mau mempunyai pemikiran seperti itu. Memang untuk bisa bertahan dalam keadaan seperti itu, tidak ada alasan lain selain memiliki kemauan yang kuat. Hmm, Lin Long, kamu benar-benar mengejutkanku. Luo Lin Jun berhenti dan mengerutkan kening. Begitukah, Lin Long menyeka darah dari sudut mulutnya dengan punggung tangan kanannya, dan senyuman aneh muncul di wajahnya. Apa yang akan mengejutkanmu masih belum terjadi. Begitukah, kalau begitu aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup di dunia ini. Luo Lin Jun mencibir. Suaranya sangat lembut sehingga tidak ada yang bisa mendengarnya selain Lin Long. Namun, Lin Kingshan bisa melihat kekejaman di wajahnya. Saat dia hendak pindah, Lin Long di atas panggung tiba-tiba bergerak. Lin Long tidak hanya bergerak, tetapi tubuhnya juga meletus dengan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin, wajah Luo Lin Jun berubah dan dia dengan cepat mundur. Namun, serangan Lin Long seperti belatum di tulang. Dia sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Naga pengamuk menimbulkan kekacauan. Saat dia meraung, energi Lin Long menghantam lawannya dengan keras. Saat itu, Luo Lin Jun yang kuat seperti perahu kecil di tengah badai. Setelah ledakan, Luo Lin Jun terbang beberapa puluh kaki jauhnya. Saat dia mendarat di tanah, kerumunan di sekitarnya bahkan bisa melihat bekas darah di sudut mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Lin Long sebenarnya mampu melukai seorang master bela diri. Melihat itu, semua orang tercengang. Bahkan para Marsial Lord pun bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagus sekali. Seharusnya ini adalah teknik rahasia, kan? Aku tidak mengira keluarga Lin akan memiliki sesuatu seperti teknik rahasia. Aku benar-benar terkejut. Luo Lin Jun, yang setengah jongkok di tanah, mencibir dan berkata. Teknik rahasia. Lin Long sedang menggunakan teknik rahasia sekarang. Mendengar kata-kata itu, beberapa orang segera mengalihkan pandangan mereka ke wajah kepala keluarga Lin, Lin Kingshan. Wajah Lin Kingshan secara tidak sadar berkedut karena, sebagai patriark, dia belum pernah melihat keluarga Lin memiliki teknik rahasia. Teknik rahasia bukanlah barang biasa. Tentu saja, beberapa ratus tahun yang lalu, teknik rahasia adalah hal biasa di benua Mutian. Namun karena efek samping teknik rahasia yang terlalu besar, para ahli pada saat itu membakar dan menghancurkan sebagian besar teknik rahasia. Kemudian, ketika teknik rahasia dirilis lagi, itu menjadi barang langka. Dalam situasi seperti itu, belum lagi keluarga Lin, kemungkinan besar tidak banyak teknik rahasia yang dapat digunakan yang diturunkan di seluruh kota Cues. Karena tidak ada aturan yang menyatakan bahwa teknik rahasia tidak dapat digunakan dalam kompetisi seni bela diri, dan selain itu, perbedaan kekuatan antara Lin Long dan Luo Lingjun terlalu besar, tidak ada orang yang mengatakan bahwa teknik rahasia tidak dapat digunakan. Digunakan. Jadi, kompetisi terus berlanjut seperti itu. Tentu saja, jika kekuatan mereka sama, Luo Xiong pasti akan berdiri dan menolak. Namun, dalam situasi di mana terdapat perbedaan kekuatan yang begitu besar, bagaimana Luo Xiong bisa keberatan? Meskipun teknik rahasianya kuat, dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, teknik rahasia satu tingkat tidak terlalu berguna. Selain itu, teknik rahasia juga memiliki efek samping. Dalam situasi seperti itu, tentu saja Luo Xiong tidak akan keberatan. Benar saja, perkembangan selanjutnya sepenuhnya sesuai ekspektasi Luo Xiong. Meskipun Lin Long telah menggunakan teknik rahasia, dia tetap tidak bisa melakukan apapun pada Luo Lingjun. Pada saat itu, Luo Xiong bahkan memberi isyarat kepada Luo Lingjun di bawah panggung untuk membunuhnya saat Lin Long menggunakan teknik rahasia. Keduanya sudah memiliki sinyal rahasia, jadi Luo Lingjun, yang sudah memiliki pemikiran seperti itu, secara alami mengerti. Bang! Setelah serangkaian tabrakan hebat, kedua orang di atas panggung tiba-tiba berpisah satu sama lain. Apakah ini teknik rahasianya? Benar-benar menakjubkan. Teknik ini benar-benar membuat Lin Long bisa menyamakan kedudukan dengan lawannya. Ini bukan seri. Sepertinya Lin Long masih dirugikan. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya sementara. Begitu efek teknik rahasianya surut, Lin Long akan kalah. Mendengar diskusi di sekitarnya, Lin Qingshan mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun dia sedikit senang karena Lin Long mengetahui teknik rahasia, dia hanya senang sesaat, karena dia tahu bahwa tidak mungkin dia mengalahkan lawannya hanya dengan teknik rahasia. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, Lin Long akan kalah. 69. Mungkinkah efek samping dari skill rahasia itu seperti yang ditunjukkan Lin Long hari itu? Pada saat ini, Su Qingqing tidak bisa tidak mengingat keadaan aneh yang dialami Lin Long pada hari itu di dalam gua. Jika itu benar-benar terjadi, Lin Long pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Saat memikirkan hal ini, ekspresi khawatir muncul di wajah Su Qingqing sekali lagi. Sementara semua orang menonton, Luo Lin Jun, yang berada di atas panggung, memperhatikan dengan cermat semua perubahan kecil di Lin Long. Dia ingin bergerak saat efek samping Lin Long muncul dan orang-orang di sekitarnya tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Begitu dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan dapat menemukan alasan yang tepat untuk pindah. Dengan pemikiran ini, Luo Lin Jun tidak lagi menyerang dengan ganas. Sebaliknya, ia menjadi sangat tenang. Perubahan ini membuat orang-orang di bawah panggung berpikir bahwa dia takut dengan kekuatan Lin Long saat ini. Hanya dia yang tahu alasannya. Setelah beberapa gerakan lagi, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Lin Long. Segera setelah itu, dia mengirim Luo Lin Jun, yang seharusnya setara dengannya, terbang dengan sebuah pukulan. Luo Lin Jun, yang telah memecahkan beberapa celah di atas panggung, segera berdiri. Namun, penampilannya yang menyedihkan dan bekas darah di sudut mulutnya memberitahu orang-orang di bawah panggung bahwa dia, Luo Lin Jun, telah dilukai lagi oleh Lin Long. Cedera Luo Lin Jun sebelumnya dapat dikatakan sebagai kecelakaan, namun agak tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan lagi. Satu-satunya kemungkinan adalah Lin Long tampaknya menjadi lebih kuat lagi. Mungkinkah keterampilan rahasianya bisa lebih diperkuat? Pada saat ini, banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Jika bukan itu masalahnya, mereka benar-benar tidak dapat menjelaskan bagaimana Lin Long tiba-tiba menjadi lebih kuat lagi. Melihat situasi ini, orang-orang yang mengkhawatirkan Lin Long secara alami bersorak. Tuan, bisakah keterampilan rahasianya terus menguat? Butler Elder Liu, yang agak bingung, bertanya pada Lin Qing Shan tanpa sadar. Lin Qing Shan, yang telah menatap Lin Long di atas panggung, mengungkapkan senyuman saat ini. Tidak, skill rahasianya tidak bisa terus diperkuat. Lalu, kenapa begitu? Penatua Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Lin Long telah maju dan menjadi master bela diri. Pada saat ini, Lin Qing Shan, yang mengatakan ini, tampak sangat lega. Tuan muda Lin Long telah maju ke alam master bela diri. Liu tua berteriak tidak percaya. Meskipun suara Liu tua tidak nyaring, orang-orang di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Segera, berita tentang kemajuan Lin Long ke alam master bela diri sampai ke telinga semua orang. Tentu saja, bukan hanya Lin Qing Shan yang melihat kemajuan Lin Long. Para marsial lord lainnya juga secara kasar melihatnya. Alasan mengapa mereka tidak segera menemukannya pasti karena Lin Long sekarang memiliki keterampilan rahasia, yang dapat dengan mudah menimbulkan kebingungan. Seiring berjalannya waktu dan aura master bela diri Lin Long menjadi semakin jelas, mereka akhirnya yakin bahwa Lin Long telah benar-benar maju ke alam master bela diri. Dengan informasi ini dan fakta bahwa penampilan Lin Long membuktikan bahwa dia telah maju ke alam master bela diri, kerumunan menjadi gempar. Tidak jarang seseorang bisa maju dalam pertempuran, tapi mereka belum pernah melihat seseorang seperti Lin Long, yang maju dalam pertempuran sebelum usia 20 tahun. Ini terlalu mengejutkan. Kota kecil Chues kami sebenarnya memiliki dua master bela diri yang belum genap 20 tahun. Ini benar-benar sulit dipercaya. Luo Xiong, yang memiliki ekspresi santai, tanpa sadar menjadi gelap. Dia menatap Lin Long, yang berada di platform seni bela diri. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Long bisa melakukan ini. Alasan mengapa Lin Long bisa melakukan ini bukan hanya karena dia telah meminum pil energi mendalam dan bakatnya yang luar biasa, tetapi juga karena dia belum sepenuhnya menyerap pil api dan es. Meskipun sepertinya dia telah sepenuhnya menyerap pil api dan es hari itu, ketika dia kembali ke keluarga Lin, dia menemukan bahwa pil itu belum sepenuhnya terserap. Alasannya adalah karena teknik budidaya unik, dan Tian rekod. Rekaman dan Tian menyimpan kelebihan energi dengan sangat baik dan melepaskannya pada periode waktu berikutnya. Itu juga karena Lin Long dapat maju ke puncak prajurit bela diri tingkat 9 pada kompetisi kali ini. Tentu saja ada jurang pemisah antara puncak prajurit bela diri tingkat ke-9 dan master bela diri tingkat pertama. Untuk mendobrak jurang ini, Lin Long langsung mengaktifkan teknik rahasia di tubuhnya. Kekerasan dari teknik rahasia menyebabkan sisa energi dari pil api dan es meledak. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti tidak akan mampu menahan kekerasan yang ditimbulkan oleh kedua jenis energi ini. Namun, Lin Long berbeda. Dengan dantian rekod, dia dengan paksa menanggung tahap tersulit sebelumnya. Setelah itu, kedua jenis energi tersebut secara alami mengisi celah antara puncak prajurit bela diri tingkat ke-9 dan master bela diri tingkat pertama, memungkinkan Lin Long berhasil maju ke master bela diri tingkat pertama. Hal semacam ini kedengarannya mudah, tetapi bahaya yang dihadapi Lin Long benar-benar tidak dapat digambarkan. Jika dia tidak berhati-hati, ada kemungkinan meridiannya akan meledak. Dapat dikatakan bahwa dalam proses ini, Lin Long sekali lagi mendapatkan manfaat dari teknik budidaya unik dan tian rekod. Tentu saja, alasan Lin Long rela mengambil resiko sebesar itu juga karena ia harus mengalahkan Luo Lingjun dan meraih juara pertama dalam kompetisi ini. Untungnya, meski ia belum pernah mengalami bahaya seperti itu di kehidupan sebelumnya, namun perkembangannya masih terus berjalan sesuai jalur yang telah ia tetapkan. Pada saat ini, ketika semua orang menghela nafas, kedua orang di atas panggung saling bertukar pukulan lagi. Saat ini, situasi antara kedua orang itu benar-benar terbalik. Ternyata Lin Long telah dipukuli secara pasif, tapi sekarang Luo Lingjun. Kekuatannya semakin meningkat, ditambah dengan penambahan teknik rahasia, tidak mengherankan penonton jika Lin Long mampu menekan lawan. Dengan suara, bom Luo Lingjun sekali lagi dipukul oleh Lin Long dan terbang beberapa meter jauhnya. Di sisi lain, Lin Long tidak bergerak sama sekali. Lin Long tidak memberi lawannya kesempatan untuk bernapas sama sekali, dan sekali lagi menekan ke depan. Pertahanan tangan naga melingkar. Setelah teriakan keras, sembilan pancaran kekuatan Ki sekali lagi menyerang lawan. Kali ini, sembilan pancaran kekuatan Ki tampak seperti sembilan naga yang mengamuk. Sembilan naga yang mengamuk terjalin, dan dengan energi yang sepertinya mampu menghancurkan arena seni bela diri, mereka memutar ke arah Luo Lingjun yang ada di depannya. Melihat sembilan aliran energi, mata Luo Lingjun menyipit, dan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya. Dia tidak lagi menggunakan teknik bela diri ofensif seperti sebelumnya, tetapi mengaktifkan teknik bela diri pertahanannya sendiri. Dinding energi dalam yang tak terlihat dengan cepat muncul di depannya, menghalangi sembilan kekuatan Ki yang tampaknya memiliki substansi. Bang, bang, bang. Di tengah serangkaian ledakan, dinding Ki Luo Lingjun terus melemah. Ketika tembok Kinya hancur, Luo Lingjun sebenarnya mundur dengan cepat. Luo Lingjun ini sebenarnya bisa menggunakan jurus Linlong sebelumnya. Melihat ini, banyak orang di bawah panggung merasa sangat terkejut. Selanjutnya, meskipun sisa energi Linlong masih mengejar Luo Lingjun dan memukulnya, karena penghindaran Luo Lingjun yang tiba-tiba, itu menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak memberikan pukulan fatal pada Luo Lingjun. 70. Linlong, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Luo Lingjun berkata dengan dingin sambil berdiri. Setidaknya aku bisa menjatuhkanmu sebelum kamu jatuh. Linlong menyerang lagi setelah mengatakan itu. Percakapan antara keduanya tampak membingungkan, tetapi kerumunan di bawah panggung dengan cepat memahami bahwa Luo Lingjun mengacu pada efek samping dari keterampilan rahasia. Karena kemajuan Linlong, mereka sejenak melupakan efek samping dari skill rahasia itu. Sepertinya masih ada ketegangan pada pertandingan ini. Pikiran ini segera muncul di benak setiap orang. Mereka yang mengkhawatirkan Linlong sangat khawatir. Meskipun Linlong tampaknya lebih unggul sekarang, mustahil baginya untuk menang jika efek samping dari keterampilan rahasia itu berlaku jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Dengan pemikiran itu, Lin Kingshan secara alami menatap dua orang di atas panggung. Jika Linlong tidak dapat menghabisi lawannya sebelum efek sampingnya mulai berlaku, dia harus bergegas dan menghabisi Linlong saat efek sampingnya mulai berlaku. Meskipun dia tidak tahu apakah lawannya akan tiba-tiba menyerang dengan ganas, dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada lawannya. Mengesampingkan fakta bahwa Linlong adalah cucunya, yang terpenting adalah Linlong kini telah membuat sejarah. Dia tidak ingin kejeniusan keluarganya yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalami kecelakaan begitu saja. Bahkan saat ini, posisi pertama dalam kompetisi tidak lagi penting baginya. Yang penting adalah Linlong bisa bertahan. Pegangan naga melingkar. Linlong sekali lagi melakukan coiling dragon grip. Sembilan aliran energi yang menyerupai sembilan naga asli sekali lagi berputar ke arah Luo Lingjun di seberangnya. Luo Lingjun sepertinya tahu bahwa teknik seni bela diri ofensif bukanlah tandingan Linlong. Sekali lagi, ia memilih untuk menggunakan teknik seni bela diri defensif. Namun, yang mengejutkan semua orang, dinding ki yang dibentuk Luo Lingjun kali ini mengandung jejak samar ki hitam. Teknik bela diri macam apa ini? Pemandangan seperti itu mengejutkan penonton di bawah panggung. Yang lebih mengejutkan mereka adalah meskipun Luo Lingjun masih mundur 7 atau 8 langkah, dia berhasil memblokir serangan Linlong yang sangat dahsyat. Teknik seni bela diri ini tampaknya lebih kuat daripada teknik seni bela diri pertahanan tingkat kuning tingkat lanjut biasa. Teknik bela diri macam apa ini? Semua orang di bawah panggung memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Linlong, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkanku sebelum efek sampingnya mulai berlaku. Saat itu, Luo Lingjun tersenyum bangga. Cermin pembungkus sutra, tidak heran, kata Linlong terkejut. Cermin sutra apa? Kata-kata Linlong menyebabkan kerumunan di bawah terlihat kebingungan. Bahkan Lin Kingshan dan Marsial Lord lainnya pun bingung. Hanya Luo Lingjun yang tampak terkejut. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu ingin tahu? Mari kita lihat apakah suasana hatiku sedang baik setelah aku menang. Dengan senyuman tipis, Linlong menyerang lagi. Melihat ekspresi percaya diri Linlong, sepertinya dia bisa menghadapi teknik bela diri yang aneh. Penonton di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan leher mereka, tanpa berkedip menyaksikan apa yang akan terjadi di atas panggung. Kemudian, setelah serangkaian gerakan awal yang aneh, Linlong melontarkan pukulan yang tampaknya biasa saja. Namun, semua orang segera terkejut. Meskipun Forsky dari pukulan ini tidak tampak sombong pada awalnya, tiba-tiba menjadi kekerasan setelah pukulan tersebut dilempar. Ketika energi yang dihancurkan hendak bersentuhan dengan Luo Lingjun, tiba-tiba energi itu terbelah menjadi empat. Yang paling tidak terbayangkan adalah pada saat ini, keempat energi ini tampak seperti harimau yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Tidak hanya itu, ada juga kilatan emas yang samar. Saat kerumunan orang takjub tanpa henti, keempat energi itu bertabrakan dengan dinding energi mendalam milik Luo Lingjun. Setelah itu, kerumunan menjadi semakin tercengang karena dinding energi mendalam Luo Lingjun, yang awalnya tampak sangat kokoh, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Itu seperti kertas yang ditembus oleh empat energi Linlong. Bagaimana ini mungkin? Setelah berteriak kaget, Luo Lingjun terlempar karena energi kuat Linlong. Setelah menggambar busur di udara, Luo Lingjun dengan keras menghantam tanah. Kali ini, dia tidak bisa segera naik kembali, dan Linlong juga tidak memberinya kesempatan. Dia dengan cepat mendekatinya. Saat Linlong hendak mendekati lawannya, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Segera setelah itu, energi yang sangat mengamuk meledak dari belakangnya. Linlong sedikit mengernyit, tapi dia segera mengubah arahnya dan menghindar ke kiri. Pada saat itu, energi mengamuk di belakangnya juga berubah arah, menghantam langit di atas panggung. Luo Xiong, apa yang kamu lakukan? Lin Xiong segera melompat ke panggung latihan seni bela diri. Tidak ada, aku hanya tidak ingin beberapa orang menjadi begitu kejam setelah mengalahkan lawannya, jawab Luo Xiong dingin, lalu langsung berlari ke arah Luo Lingjun yang masih belum mampu berdiri. Jelas sekali, Luo Xiong telah melihat bahwa pukulan Linlong telah melukai Luo Lingjun dengan serius. Lin Xiong ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Fang Feiyang dan yang lainnya telah melangkah maju dan memisahkan mereka tepat waktu. Setelah itu, dari cara Luo Xiong menggendong Luo Lingjun, terlihat Luo Lingjun terluka parah. Ini karena wajahnya sangat pucat, dan selain bernapas melalui hidung, seluruh tubuhnya tampak tidak bergerak. Jelas sekali bahwa Linlong adalah pemenang akhir pertandingan ini. Saat melewati Lin Qingshan, Luo Xiong mencibir, Lin Qingshan, selamat karena memiliki cucu yang baik. Haha, kamu menyanjungku, kata Lin Qingshan dengan gembira. Pada saat itu, yang mengejutkan semua orang, Luo Lingjun, yang berada dalam pelukan Luo Xiong, tiba-tiba gemetar hebat. Tak hanya itu, wajahnya juga semakin terdistorsi. Ada apa dengan Lingjun? Orang-orang di atas panggung yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Luo bertanya dengan prihatin. Sedangkan yang lainnya, mereka memandang Luo Xiong dan Luo Lingjun dengan rasa ingin tahu karena Luo Lingjun tidak terlihat terluka sama sekali. Dia baik-baik saja, hanya saja lukanya serius. Ekspresi Luo Xiong sedikit berubah, dan dia tiba-tiba mempercepat langkahnya. Racun buah hitam biru tidak mudah disembuhkan. Pada saat itu, suara Linlong yang sangat santai terdengar dari samping. Suara seperti itu segera membuat semua orang berdiri. Mereka memandang Luo Lingjun dalam pelukan Luo Xiong dengan keheranan yang tiada taraf. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa situasi Luo Lingjun saat ini sangat mirip dengan keadaan tragis orang-orang yang diracuni oleh buah hitam biru. Buah hitam biru adalah sesuatu yang hanya didengar oleh semua orang yang hadir, tetapi belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah mengkonsumsinya, kekuatan pengguna akan meningkat untuk jangka waktu tertentu, namun memiliki efek samping yang sangat kuat. Efek sampingnya jauh lebih besar daripada teknik rahasia biasa. Setelah efek samping buah biru hitam berlalu, kekuatan banyak orang bahkan akan berkurang sepertiganya. Yang terpenting, jika penggunanya diracuni oleh buah hitam biru dan tidak diobati tepat waktu, penggunanya akan mati. Tentu saja, dalam keadaan normal, pengguna tidak akan diracuni. Hanya ketika penggunanya terluka parah barulah mereka diracuni. Jelas sekali, Luo Lingjun sebelum mereka memenuhi semua persyaratan ini. Dibandingkan dengan teknik rahasia, peningkatan kekuatan buah biru hitam seperti aslinya. Karena itu, Linlong, yang merupakan kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, tidak dapat melihat bahwa Luo Lingjun telah memakan buah hitam biru. Jika bukan karena cermin penggulung sutra, Linlong tidak akan bisa melihat bahwa Luo Lingjun telah memakan buah biru hitam. Ini karena Silek Winding Mirror adalah teknik bela diri khusus yang hanya bisa diaktifkan oleh energi buah hitam biru. Adapun mengapa Linlong bisa langsung menembus cermin berliku sutra, itu sepenuhnya karena teknik bela diri yang digunakan Luo Lingjun setelahnya. Ini adalah teknik bela diri yang disebut Sun Severing Gold. Di kehidupan sebelumnya, itu khusus digunakan untuk melawan Silek Winding Mirror. Terima kasih telah menonton!